Hai semuanya, kita bertemu kembali di tutorial CorelDraw. Di video kali ini saya akan coba membahas shaping. Shaping biasa digunakan untuk menggabungkan kedua objek atau lebih yang saling terseleksi agar menjadi satu objek. Dan bisa juga digunakan untuk memotong objek dan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru dari objek yang terseleksi sebelumnya. Oke, ke depan kita akan coba praktekkan fungsi-fungsi yang ada di shaping ini. Yang kurang lebih ada tujuh fungsi di sini, yaitu ada well, ada trim, ada intersect, ada create, a new object that's around, ada simplify, ada back-front, ada front-back. Di sini saya akan coba praktekkan dengan objek-objek sederhana. Namun ke depannya Anda bisa coba praktekkan sendiri dengan objek yang sudah Anda buat. Yang jelas dia harus dalam bentuk objek shape. Oke, sebelum saya praktekkan satu persatu, saya akan duplikat dulu. Saya blok objek ini, kemudian saya duplikat, saya drag ke sini, kemudian saya klik kanan. Duplikat dengan klik kanan saja agar cepat. Nah, seperti itu. Kita duplikat semuanya. Tujuannya agar nanti Anda bisa melihat fungsi yang dihasilkan dari shaping ini. Dari ke tujuh fungsi shaping ini. Kita duplikat dulu. Oke, saya rasa Anda sudah bisa semua ya membuat objek seperti ini, karena sebelumnya saya sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat objek-objek seperti ini. Dan juga memposesikan objek ini di depan atau di belakang, karena sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, langsung saja. Di sini kita akan coba perintah well terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi ketika perintah well ini dilakukan. Pertama, saya seleksi dulu kotak merah ini, kemudian saya tekan shift, saya klik segitiga biru ini. Nah, maka secara otomatis ketika objek sudah terseleksi, fungsi shaping akan muncul di sini. Saya lakukan perintah well di sini. Nah, di sini kita bisa melihat yang dihasilkan dari perintah well yaitu penggabungan objek menjadi satu objek. Nah, seperti itu. Sebelumnya seperti ini, kemudian dia menjadi seperti ini. Oke, next. Di sini ada perintah trim. Dalam perintah trim, perlu kita perhatikan karena ada sedikit hal yang perlu Anda perhatikan di sini. Saya duplikat lagi di sini. Nah, di sini saya klik lingkaran oranye terlebih dahulu. Kemudian saya tekan shift, klik lingkaran yang biru. Kemudian saya melakukan perintah trim. Nah, kita bisa melihat, saya klik di luar. Ini saya tarik. Nah, ini akan menghasilkan perpotongan. Kemudian, apabila yang saya klik duluan itu lingkaran yang biru, kemudian lingkaran yang oranye, saya klik kedua kalinya, tekan shift. Klik lingkaran oranye. Kemudian, saya lakukan perintah trim di sini. Saya klik di luar, kemudian saya tarik di sini misalkan. Nah, di sini Anda bisa melihat, objek yang biru di sini menjadi pemotongnya. Jadi, kesimpulannya, objek yang pertama kali Anda seleksi, itu akan menjadi objek pemotongnya. Nah, sedangkan, objek yang Anda seleksi kedua kalinya, yaitu objek yang biru ini, misalkan dia akan menjadi objek yang dipotong. Nah, itulah yang perlu Anda perhatikan di dalam fungsi trim ini. Oke, next, kita akan masuk ke perintah intersect di sini. Saya block di sini. Atau, oke, seperti ini. Kemudian, saya masukkan perintah intersect di sini. Klik intersect. Nah, kita akan bisa melihat hasilnya. Saya klik dulu di luar, kemudian ini saya tarik misalkan. Nah, di sini ada objek baru yang dihasilkan dari intersect tadi. Jadi, objek baru ini dihasilkan dari persilangan kedua objek ini. Nah, karena dia bersilang, di sini akan menjadi objek baru ketika saya melakukan perintah intersect. Saya beri warna, misalkan. Nah, seperti itu. Oke, next, kita coba perintah create a new object that's around ini. Saya block. Kemudian, saya masukkan perintah create a new object that's around. Apa yang terjadi? Saya geser. Nah, di sini Anda bisa melihat ada objek baru yang menyatu dari objek sebelumnya. Hampir sama dengan well, hanya saja perintah ini dia meninggalkan objek lamanya. Berbeda dengan well. Dia tidak meninggalkan objek lamanya. Itu adalah perintah dari create a new object that's around. Oke, next, di sini ada perintah simplify. Simplify itu seperti ini. Saya block, kemudian saya masukkan perintah simplify ini. Klik. Kita bisa melihat. Saya klik dulu di luar. Hampir sama dengan trim. Hanya saja, di dalam perintah simplify ini, objek yang paling belakang dia akan menjadi objek yang dipotong. Walaupun kita menyeleksinya duluan. Maksud saya, walaupun kita menseleksi kotak hijau ini duluan, kemudian yang lainnya itu belakangan, dia akan tetap objek kotak hijau ini yang akan menjadi objek yang terpotong. Misalkan, saya coba nih. Saya klik yang ini. Kemudian saya tekan shift, klik yang ini dan ini. Kalau di trim, itu objek yang paling belakangnya akan menjadi pemotong. Atau objek yang saya seleksi duluan yang akan menjadi pemotong. Tapi disimplify tidak. Yang manapun yang kita seleksi duluan, akan tetap objek yang paling belakang yang akan terpotong. Nah, seperti itu. Oke, next disini ada back minus front. Saya block. Kita lihat hasilnya. Back minus front. Nah, hampir sama dengan trim. Hanya saja, objek yang menjadi pemotongnya akan otomatis menghilang. Back minus front yaitu memotong objek dari sisi depan. Nah, sedangkan kebalikannya yaitu ada front minus back. Dia akan memotong objek dari belakang. Kita pilih front minus back disini. Nah, dia akan memotong objek dari belakang. Yaitu objek yang paling belakang yang akan jadi pemotongnya. Seperti itu. Otomatis. Dan dia akan otomatis menghilang juga objek yang menjadi pemotongnya. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang shaping. Saya rasa Anda bisa mencobanya untuk objek-objek yang lain. Tidak harus dengan objek seperti ini. Yang jelas dia harus dalam bentuk objek shape. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.